Hai teman-teman ketupatnya udah yang udah matang ini aku gantung di pintu ya menurut nenek moyang kita itu sebenarnya kalau gantung di atas di atas pintu gini tapi kan atasnya aku enggak ada apa-apa jadi aku gantungnya itu di handle pintu ya di sini aja dan sebenarnya di sebelah sini juga ada pintu teman-teman ya sebelah sini ada pintu sebenarnya cuman aku enggak kasih aku cuman taruh di sana aja Oke teman-teman siap kita makan ya ini tradisi ketupat lebaran ya di kampung teman-teman Assalamualaikum hari ini kan hari lebaran ketujuh ya temen-temen tadi saya itu dari pasar beli ini ah ketupat kosong ini masih kosong dan nanti kita isi dengan beras lalu kita rebus sampai manteng terus tadi aku itu beli sayurnya itu aku beli nangka muda ini teman-teman nangka mudanya ini udah di kupasin udah dipotongin kayak gini terus sama cacak ya sama cacak ini cacaknya dan ini besok aku mau masak bumbu santan gitu kalau ketupatnya ini nanti nanti aku isi dengan beras dan rebus nanti kita gantung di pintu-pintu gitu ya makannya itu masih besok ini temen-temen nah ikutin terus videonya sampai selesai ya oke temen-temen ini ketupatnya tadi ya daun ketupatnya tadi udah aku cuci ya temen-temen dan tadi itu aku beli 15 sebagian temen aku kasihkan bulikku terus ini aku cuma ngambil enam aja nggak tahu nanti aku pakai 5 atau 6 ya ini udah aku cuci semua dan berasnya ini berasnya tadi aku rendam dulu ya temen-temen biar nanti cepat empuk gitu dan nanti tuh aku mau apa rebus selama 30 menit aja temen-temen dan bagaimana caranya pokoknya simak terus videonya sampai selesai dan berasnya ini aku mau tambahkan dengan sedikit kelapa dan garam ya ini kelapanya udah aku parut sama garamnya juga udah aku campurkan sama kelapa jadi nanti ketupatnya itu rasanya gurih gitu ini bukan yang plain plain apa beras aja gitu enggak ya ini aku tambahkan kelapa sama garam nah ini yang ngajarin mertua temen-temen resep dari mertua katanya kalau dikasih garam sama kelapa itu nanti enak ketupatnya gurih Oke aku campurkan dulu sekarang dan setelah ini aku masukkan ke dalam ketupatnya Oke temen-temen ini udah tercampurkan rata sekarang aku mau masukkan berasnya ini dan apa ya kita masukkan ke dalam sini itu separuh separuh begini tapi lebih sedikit gitu ya temen-temen aku buka dari sini aja nah kita masukkan kayak gini nanti kalau kita taruh tiga apa ya tiga perempat ya pokoknya separuh lebih sedikit nah nanti itu hasilnya padat ya apa ketupatnya kalau mau agak lemes gitu bisa dipakaiin dimasukkan separuh aja ya ini so aku bikin sampai selesai ya temen-temen nah oke temen-temen ini sudah sudah jadi ya tadi sudah aku isi semua dan ini aku ikat tiga-tiga dan sekarang aku mau rebus ini juga tiga aku ikat sekalian nanti biar kalau udah mateng itu gampang ngambilnya gitu so so kita rebus selama 15 menit dulu ya temen-temen ini selama 15 menit aku tutup temen-temen setelah 15 menit aku mau matikan apinya ya dan kita diamkan di panci selama 30 menit dan setelah 30 menit ya temen-temen sekarang aku buka lagi apinya dan dan aku mau tambahkan air air panas ke dalam sini aku tambahkan air panas ke dalam sini dan kita rebus lagi selama 15 menit ya temen-temen kita rebus lagi selama 15 menit aku tutup lagi ya temen-temen setelah 15 menit kita buka ya dan kita lihat hasilnya ini temen-temen kayak gini sudah mateng dan setelah ini kita diamkan disini sekitar 10 menit dan kita matikan kompornya nah ini tips rebus ketupat ngirit gas ya jadi nggak usah kalau direbus sampai tiga jam atau empat lima jam gitu kita rebus 30 menit aja udah mateng so aku tutup lagi setelah ini aku diamkan 10 menit dan aku matikan kompornya oke temen-temen dan ini sayurnya ya sayurnya kayak apa ya aku kayak bikin sayur lodeh gitu dan disini ada nangka mudanya udah aku rebus terus aku tambahkan kacang temen-temen ini kacangnya itu kacang yang pendek-pendek itu ya bukan yang panjang-panjang itu nah dan disini ada daun salam terus ini ada cecak-cecaknya terus aku tambahin tempe sedikit dan buat bumbunya aku pakai bawang merah sama bawang putih aku potong-potong dan ini ada sedikit tambahan cabai juga aku potong dan bumbu yang aku ulek disini ada kunyit kemiri ketumbar sama cabai dan ini ada laos ya sedikit Oke sekarang aku mau tumis bumbunya dulu disini ya dan ini udah aku tambahkan minyak ya dan sekarang aku mau tumis bawang yang sama bawang merah aku tambahkan kunyit sama cabainya dan kita tumis lagi sampai matang ya dan ini bumbunya sudah matang ya temen-temen aku tambahkan cabai yang aku potongin ini cabainya ini aku tambahin dan aku tumis sebentar dan setelah ini aku tambahin santan yang yang agak enger ya aku tambahkan santannya yang agak enger dan kita rebus sampai mendidih dan setelah mendidih aku tambahkan eh apa sayur-sayurnya ya temen-temen ini udah mendidih ya sekarang aku mau tambahkan sayurnya ini sayurnya aku jadikan yang satu tempe kacang cecek dan nangka muda ya nih dan kita rebus sama bumbunya sampai kacangnya ini empuk kalau nangka mudanya kan udah-udah aku masak ya tadi tapi enggak begitu empuk teman-teman jadi kita rebus sama bumbunya ini sampai empuk gitu terus nanti kita tambahkan santannya yang nomor satu ini daun salamnya juga aku masukin so kita masak sampai empuk dulu temen-temen ini sayurnya sudah empuk sekarang aku mau tambahkan santannya yang nomor satu ya ini yang kental ini santannya aku enggak mau apa kuahnya enggak mau pakai yang banyak ini kayak gini aja udah dan kalau mau bisa ditambahkan penyedap rasa nah ini udah mendidih kalau udah mendidih itu udah matang dan siap kita hidangkan bersama ketupat ya dan ini ketupatnya sekarang aku mau potong satu ya teman-teman dan kita hidangkan sama sayurnya ini ini aku rebusnya kemarin nah dan ini ada kelapanya ya di dalam kemarin aku taruh kelapa garam ya sedikit garam sebenarnya kan kalau bikin biasanya yang plain gitu ya ini saya aku tambahkan sedikit garam sama kelapa jadi kalau dimakan gini aja udah enak nanti aku mau tambahkan telur temen-temen telur rebus kalau ada bisa ditambahkan dan aku tambahkan telur kalau ada bisa ditambahkan telur kita tambahkan seronteng ya teman-teman enak kita tambahin kuahnya nah oke teman-teman siap kita makan ya ini tradisi ketupat lebaran ya di kampung ya kayak gini oke teman-teman sekian dulu video saya hari ini dan ketemu lagi video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih